Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berupa pembacaan hadith-hadith sahih dalam kitab sahih Al-Bukhari Dan juga ada beberapa ta'liq untuk beberapa mukhudat atau kalimat yang ada dalam hadith tersebut Sehingga kajian ini bukanlah berupa kajian syarah Melainkan lebih dekat kepada kajian ta'liq terhadap sahih Al-Bukhari Dan kita beristia'alah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla Dengan bertawasul, dengan asma'nya, nama-nama Allah Ta'ala yang mulia Dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kajian ini kajian yang Allah berkati Allah perbaiki dan Allah jadikan ini bermanfaat untuk pembicara maupun pendengarnya Terakhir kita di hadith kedua dalam kitab sahih Bukhari Untuk kitab pertamanya yaitu kitab Badil Wahi Dan kali ini insyaAllah kita akan memulai hadith ketiga Yang memang cukup panjang ya Kita coba baca Baca kemudian terjemahkan Kuala Imam Al-Bukhari Rahimahullah Haddathana Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Yaitu Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada Al-Bukhari dan para perawi hadith lainnya Kuala Yahya bin Bukair berkata Haddathana Al-Lays Telah menceritakan kepada kami Al-Lays Ya disini Al-Lays Telah mengabarkan kepada Yahya bin Bukair An-Uqail Dari seorang perawi bernama Uqail Dari Uqail Disini Uqail adalah Uqail bin Khalid bin Uqail Uqail bin Khalid bin Uqail Yang mana Uqail ini adalah seorang tabi'i An-Ibni Syihab Dari Ibn Syihab Jadi Uqail meriwayatkan dari Ibn Syihab Yaitu Muhammad bin Muslim Atau juga dikenal dengan Az-Zuhri Ibn Syihab Az-Zuhri Beliau adalah Tabi'at-Tabi'in Apaan disini beliau adalah Tabi'in Kemudian Ibn Syihab dari Uruah bin Az-Zubair Dari Uruah bin Az-Zubair Disini adalah Tabi'in Dan Uruah bin Zubair mendapatkan hadis ini Dari Aisyah Dari Aisyah Umul Mu'minin Bahwasanya Sayyidatina Aisyah Bercerita kepada kita semua Beliau RA bercerita Awaluma budi'a bihi Rasulullah SAW Minal Wahi Ar-Ru'iya As-Salihatu Finnaum Awaluma budi'a bihi Rasulullah SAW Minal Wahi Ar-Ru'iya As-Salihatu Finnaum Permulaan Wahyu Yang datang kepada Rasulullah SAW Adalah dengan Ar-Ru'iya As-Salihat Yaitu mimpi yang benar Dalam tidurnya Dalam riwayat lain Ar-Ru'iya As-Sadiqah Mimpi yang benar Mimpi yang bagus Fakana La yara ru'yan Illa Ja'at Mithla Falaqis Subah Disini katakan Fakana La yara ru'yan Illa Ja'at Mithla Falaqis Subah Apakah kata Aisyah Radiyallahu Anha Dan tidaklah beliau bermimpi Kecuali datang seperti Cahaya subuh Ada yang menafsirkan Ma'na dari Fakana La yara ru'yan Illa Ja'at Mithla Falaqis Subah Ada yang mengatakan Maksudnya disini Falaqis Subah Yaitu Benar-benar jelas Kebenaran Mimpi tersebut Ya Ada yang menafsirkan Diantara ulama Maksud dari Tidaklah beliau bermimpi Kecuali datang seperti Cahaya subuh Maksudnya adalah Mimpi-mimpi beliau Itu begitu Jelas Kebenarannya Pasti Akan terjadi Ya Jadi mimpinya Para nabi Itu memang wahyu Mimpinya para nabi Itu memang adalah Allah wahyu Dan pasti jelas Kebenarannya Itu penafsiran Sebagian ulama Kita lanjutkan Kemudian Nah ini jadi Mimpi-mimpi beliau ini Itu dulu sebelum Diutusnya beliau Sebagai nabi Sebelum beliau Diutus sebagai nabi Ya Jadi di era Yang masih Era fatrah Belum masuk kepada Legalnya beliau Sebagai nabi Dan juga Rasul Nah Fakana Ya Di sini kemudian Summa Hubbiba Ilayhil Khola Itu setelah sering Beberapa kali Mendapatkan Mimpi Beliau pun Dianugerahi Kecintaan Untuk Al-Khola Al-Khola Yaitu Menyendiri Ya Jadi beliau Allah Ta'ala Berikan ke hatinya Rasa suka Untuk menyendiri Untuk tefakur Dan merenung Jadi Ini Ada Beberapa Cerita juga Yang kita dapatkan Dalam syarah Sahih Bukhari Karya Ibnul Mulaqin Bahwasanya Di Zaman Jahiliyah itu Beberapa dari Kaum Musyrikin Yang mereka Masih memegang Kesolehan Misalnya Itu mereka Berta'abud Atau Berta'anus Itu mereka Menyendiri Bertafakur Merenung Di Gua-gua Yaitu Ketika Zaman Dahulu Kalah Rasulullah S.A.W Tapi itu Tidak banyak Yang seperti itu Rasulullah S.A.W Pun melakukan Hal seperti itu Dan ketika Beliau Mencintai Al-Khola Ini Yaitu Mencintai Untuk Menyendiri Bertafakur Itu ketika itu Pada Pada Bulan Ramadhan Dikatakan oleh Sebagian Ulema Kemudian Maknanya adalah Rasulullah Rasulullah S.A.W Menyendiri Di Gua-Hira Rasulullah S.A.W Menyendiri Di Gua-Hira Kemudian Beliau pun Bertahanuth Di Gua-Hira Apa itu Tahanuth Wahuat Ta'abud Iaitu Menyendiri Beribadah Merenung Al-Layaliyah Zawat Al-Adad Di malam hari Beberapa waktu Lamanya Beberapa hari Di malamnya Qabla An-Yanzi'a Ila Ahlihi Itu Sebelum Kemudian Kembali Kepada Keluarganya Yaitu Kepada Siti Khadi Jadi rumahnya Wa-Yitazawadu Lidharika Dan Beliau pun Berbekal Mempersiapkan Bekal Untuk Bertahanuth Kembali Jadi Kalaupun Beliau pulang Misal Malamnya Masih Di Gua-Hira Kemudian Pulang Ke rumah Ya Menemui Istrinya Yaitu Siti Khadijah Itu tujuan Beliau Bukan untuk Pulang seterusnya Tidak Perkembali Lagi Ke Gua-Hira Melainkan Tujuan Beliau Adalah Mengambil Bekal Dan Setelah itu Bertahanuth Kembali Ke Gua-Hira Kemudian 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 Beliau Ya pulang Ke Siti Khadijah Dan Mempersiapkan Bekal Sebagaimana Biasanya Hatta Ja'ahul Haq Wahua Fighari Hira Sampai Akhirnya Datang Al-Haq Saat Beliau Di Gua-Hira Iaitu Bisa Dimakni Kebenaran Atau Yang dimaksud Wahyu Atau Malaikat Jibril Sampai Akhirnya Datang Al-Haq Iaitu Disini Kebenaran Yang Allah Utus Melalui Rasulnya Yaitu Malaikat Jibril Di Gua-Hira Maka Malaikat Datang Seraya Berkata Iqra Bacalah Iqra Bacalah Tapi Apa Kata Nabi Muhammad Kual Beliau Berkata Ma'ana Biqari Aku Tidak Bisa Baca Jadi Malaikat Jibril Mengatakan Bacalah Yaitu Katakan Lah Kul Katakan Lah Tetapi Nabi Kita Muhammad S.A.W. Ketika Itu Memahaminya Bukan Untuk Mengucapkan Mengikuti Ucapan Tetapi Disuruh Membaca Dan Kita Semua Sudah Tahu Bahwasannya Nabi Kita Dan Juga Orang-orang Ketika Itu Mayoritasnya Adalah Umm Mereka Tidak Mampu Membaca Tidak Mampu Menulis Jadi Ada Istilah Namanya Umm Umm Ini Adalah Nisbatan Kepada Umm Tidak Baca Tidak Bisa Menulis Kenapa Apa Kaitannya Dengan Ibu Kaitannya Dengan Umm Itu Seperti Hari Dia Masih Dilahirkan Dari Ibunya Yaitu Awal-awal Dia Dilahirkan Kan Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Menulis Nah Jadi Umm Disini Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Menulis Kata Nabi Saya Tidak Bisa Baca Saya Mah Kemudian Bercerita Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Malaikat Itu Memegang Saya Memegang Saya Malaikat Itu Memegang Saya Dan Memeluk Sangat Kuat Sampai Kemudian Melepaskanku Itu Memeluk Sangat Kuat Sampai Kemudian Saya Susah Untuk Melepaskannya Fakal Ya Thumma Arsalani Kemudian Melepaskan Saya Fakal Iqra Bacalah Tapi Dijawab Lagi Kultum Ma'an Nabi Kari Saya Bilan Ke Sosok Tersebut Saya Tidak Bisa Baca Fakadhani Fagadhani Thaniyata Hatta Balagumin Al-Jahad Lagi-lagi Malaikat Tersebut Melakukan Itu Ya Fagadhani Al-Thaniyata Kedua Kalinya Malaikat Melakukan Tersebut Hal tersebut Sampai Sulit Fakarsalani Fumma Arsalani Kemudian Melepaskan Saya Fakal Ikra Baca Fakultu Aku Bilan Saya Bilan Ma'an Nabi Kari Saya Tidak Bisa Baca Tiga Kali Rasulullah S.W. Mengatakan Itu Fakadhani Lagi-lagi Malaikat Tersebut Memegang Saya Fakadhani Thalithata Kemudian Memeluk Saya Untuk Yang Kediga Halinya Kemudian Melepaskan Saya Fakal Kemudian Berkatalah Malaikat Tersebut Iqra Bismi Rabbikal Lazi Khalaq Khalaq Insana Min Alaq Iqra Warabbukal Akram Tiga Ayat Kata Malaikat Tersebut Iqra Bismi Rabbikal Lazi Khalaq Bacala Oleh Mu Dengan Nama Dengan Menyebut Nama Rabb Mu Yang Telah Menciptakan Kamu Yang Telah Menciptakan Ya Yang Menciptakan Khalaq Insana Min Alaq Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Alaq Ya Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Dalah Iqra Warabbukal Akram Bacalah Dan Tuhan Mullah Yang Maha Pemurah Yang Paling Pemurah Taib Setelah Kejadian Itu Maka Aisyah Meneruskan Ceritanya Faraja Abihah Rasulullah Sallallahu Alihua Sallam Yorjufu Fuaduhu Maka Pulanglah Dengan Liraah Tersebut Dengan hal Tersebut Rasulullah Sallallahu Sallam Pulang Perumahnya Yorjufu Fuaduhu Ya Membawa Kalimat Tersebut Yorjufu Fuaduh Dengan Perasaan Gelisah Bergecolak Fadakala Ala Khadijah Binti Khuailidin Kemudian Masuklah Nabi Ke rumahnya Dan Di dalamnya Ada Istrinya Yang mulia Yaitu Khadijah Binti Khuailidin Fakal Kesegera Rasulullah Sallallahu 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 Apa kata Rasulullah Tolong Selimuti Saya Wahai Istriku Selimuti Saya Baik Maka ketika itu Rasulullah Pada usia 40 tahunan itu Sudah Selimuti Saya Selimuti Saya Ya Fazammaluhu Hatta Zahaba Anhu Rau Maka Beliau Diselimuti Sampai Zahaba Anhu Rau Hilang Dari dirinya Rau Rau Itu Rau Ketakutan Jadi memang Ketika Rasulullah Pulang itu Beliau Masuk rumah Dan Istrinya Mendapatkan Nabi kita Yang mulia Muhammad Sallallahu Sallam Ini Di dalam Keadaan yang takut Ngeri Terguncang Itu seperti Dia Terguncang Kemudian Diselimuti Sampai Dia tenang Kadang-kadang Orang Kalau misalnya Ketakutan Itu butuh Selimutan Ya Butuh Rangkulan Dari saudaranya Apalagi Istrinya Ya Ini Fitrah Fitrah Seorang laki-laki Di antara Rasulullah Sallallahu Yang adalah Seorang laki-laki Yang beliau Menikah Dengan Sayyidatina Khadijah Yang Lebih Dewasa Dari Beliau Sehingga Nanti Akan kita Lihat Bagaimana Sayyidatina Khadijah Dengan Kedewasaannya Merangkul Nabi Muhammad Ada hal Yang juga Layak Kita Perhatikan Ketika Seorang Laki-laki Itu Bergejolak Itu berarti Ada sesuatu Yang besar Berbeda Dengan Perempuan Kadang Perempuan Bergejolak Karena sesuatu Yang remeh Tapi Kalau laki-laki Bergejolak Karena ada Perkara Yang besar Nah Yang Tentu Yang bisa Meredam Gejolak Tersebut Hanya Allah Tetapi Menjawasilah Untuk Laki-laki Biasanya Adalah Lawan Jenisnya Itu Perempuan Yang bisa Menenangkan Dia Itu Tersinyalir Dari Kejadian Ini Ketika Rasulullah S.A.W. Ketakutan Langsung Pergi Ke rumah Istrinya Begitu Pula Dengan Laki-laki Ketika Dia Sedang Kebingungan Bergejolak Allah Akan Menenangkannya Melalui Rangkulan Istrinya Melalui Pijatan Istrinya Melalui Pelukan Istrinya Ya Karena Kata Allah Subhanahu Wa ta'adahun Nalibasun Lakum Wa antum Libasun Lahun Mereka Adalah Pakaian Buat Kalian Dan Kalian Pun Adalah Pakaian Buat Mereka Jadi Mereka Itu Selimut Buat Kalian Yang Akan Menghangatkan Kalian Dari Menenangkan Kalian Dari Jolak Dan Kalian Wahai Laki-laki Juga Adalah Selimut Buat Mereka Yang Dengan Nasihat Kalian Rangkulan Kalian Wahai Laki-laki Dan Kasih Sayang Kalian Kepeminan Kalian Membuat Mereka Tenang Ya Jadi Jadi Di sini Sayyidat Khadijah Radiyallahu Anha Kemudian Menyelemuti Sampai Hilang Rasa Takutnya Nabi Sallallahu Sallam Maka Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Menuturkan Kepada Khadijah Fah Akhbar Al-Khabar Dan beliau Sallallahu Sallam Memberitahukan Kepada Isterinya Yang mulia Khadijah Radiyallahu Anha Khabar tersebut Yang terjadi Belum lama ini Yaitu tadi Apa yang terjadi Sehingga Dia kok bisa Bergejolah Ini Benar-benar Pelajaran Baru sampai sini Kita dapat Pelajaran penting Untuk Menjaga Stabilitas Keluarga Seorang suami Hendaknya Dia Mudah Curhat Atau Dia curhat Kepada Istrinya Dan juga Sebaliknya Istrinya Juga curhatnya Kepada suami Bukan kepada Tetangga Untuk Permasalahan Apapun Permasalahan Yang dialami Oleh Nabi Sallallahu Sallam Adalah Permasalahan Yang beliau Sendiri Tidak ngerti Tidak ngerti Ada apa ini Kok saya Begini Tadi kok Ada hal Seperti itu Bingung Ya Dan Kebiasaan Mencurahkan Perasaan Antara Istrinya Dengan suami Selama Di batas Yang wajar Itu Akan Mengasah Yang masing-masing Memiliki solusi Insya Allah Akan mengasah Daya Tajam Perasaan Masing-masing Pasangan Sehingga Akan Menimbulkan Keharmonisan Misal Anda Sebagai Laki-laki Curhat Kepada Istri Anda Maka Istri Anda Akan merasa Bahwasannya Dirinya Dipercaya Oleh Suaminya Ketika Ketika Seorang Istri Mendapatkan Kepercayaan Dari Suami Untuk Mendengarkan Cerita Suami Maka Dengan Sendirinya Insya Allah Istri tersebut Akan berusaha Untuk Menyaingi Suaminya Dan Mencahkan Solusi Dan Juga Sebaliknya Jadi Saring Mempercayai Disini Menimbulkan Kasih Sayang Dan Kehormonisan Dalam Rumah Tangga Kemudian Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Setelah Menceritakan Khabar Yang Tadi Telah Beliau Ceritakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Menyatakan Perasaannya Aku Takut Aku Khawatir Pada Diriku Sendiri Wahai Istriku Saya Takut Ada Kekhawatiran Tadi Saya Ada Apa Dari Saya Kenapa Tiba-tiba Ada Makhluk Seperti itu Kalau Misalnya Anda Berperan Sebagai Nabi Sallallahu Sallam Ketika Itu Tentu Tak Jauh Beda Dengan Apa Yang Dirasakan Nabi Dia Rasa Takut Maka Khadijah Berkata Buat Suaminya Yang Mulia Oh Sekali Tidak Jangan Berperasangka Apapun Yang Buruk Wahai Suamiku Wallah Demi Allah Tidak Masalah Ma Yahzulkallahu Abadah Demi Allah Allah Tidak Akan Membuatmu Sedih Selamatnya Allah Tidak Akan Mencelakankamu Kenapa Kenapa Wallahi La Yahzulkallahu Abadah Allah Tidak Akan Merendahkan Tidak Akan Menghinakamu Tidak Akan Mencelakankamu Tidak Membuatmu Tenggelam Dalam Kesedihan Selamanya Sebabnya Apa Syuf Lihat Kita Lihat Syukihnya Fahamnya Sayyidatuna Khadijah Radiyallahu Anha Terhadap Keimanannya Kepada Allah Ta'ala Keimanannya Kepada Allah Ta'ala Dan Juga Memahami Bagaimana Suaminya Kata Sayyidatuna Khadijah Inna Ka Latasilur Rahim Sesungguhnya Engkau Wahai Suamiku Engkau Suka Bersilatur Rahim Engkau Suka Bersilatur Rahim Satu Watahminul Kal Dan Engkau Juga Suka Membawakan Atau Menolong Beban orang Kesulitan Ya Kemudian Juga Watak Sibul Ma'dum Engkau Juga Menolong Orang Yang Tidak Memiliki Atau Orang Yang Ma'dum Tidak Mampu Engkau Tolong Watakrid Daif Kau Jum Hurmat Tamu Watu Inu Ala Nawai Bil Hak Engkau Menolong Orang Yang Memegang Kebenaran Hal Tersebut Apakah Ada nyambungnya Dengan Kejadian Tadi Bagaimana Sayyidatuna Khadijah Bisa Berfikiran Kesana Ini Karena Keimanan Beliau Kepada Allah Subhanahu Ketika Melihat Suaminya Ketakutan Seperti Ini Allah Apapun Ketakutan Itu Dan Apapun Penyebabnya Yang Beliau Juga Tidak Mengerti Yang penting Allah Tidak Akan Menghinakan Tenang Tenang Bayangkan Ibarat Ini Untuk Misalnya Anda Seorang Istri Perempuan Anda Menemukan Suami Anda Suatu Ketika Masuk Rumah Dalam Keadaan Bingung Khawatir Khawatir Mungkin Karena Apa Terancam PHK Misalnya Terancam Dipecat Dari Pekerjaannya Ya Atau Baru Tahu Bahwasannya Tadi Ikut Kajian Suaminya Kemudian Tahu Bahwasannya Perusahaan Yang Dia Bekerja Di Dalamnya Itu Perusahaan Ribawi Misalnya Masuk Masuk Rumah Mendapatkan Suaminya Ya Baru Masuk Rumah Dalam Keadaan Muram Muram Duraja Andai Anda Seorang Istri Kemudian Anda Menyediakan Air Hangat Membuka Bajunya Kemudian Menggantinya Mengelap Rubuhnya Mungkin Setelah Itu Dengan Kehangatan Ada Apa Diceritakan Misalnya Suaminya Ini Tadi Ada Maghrib Ikut Kajian Di Suatu Masjid Dan Ustadznya Berkata Bahwasannya Kriteria Perusahaan Ribawi Seperti Ini Dan Ternyata Perusahaan Yang Saya Kerjakan Sekarang Itu Ternyata Sangat Potensial Ribawinya Maka Berarti Kan Wajib Untuk Keluar Dari Perusahaan Tersebut Nah Lalu Bagaimana Nanti Kita Akan Menegakkan Rumah Tangga Ini Sementara Selama Ini Gaji Tergantung Di sana Dan Area Jakarta Ini Sangat Sulit Untuk Mencari Pekerjaan Baru Saking Banyaknya Orang Berdatangan Untuk Mencari Kerja Anda Sebagai Istri Coba Contoh Khadijah Alayhi Sallam Khadijah Radiyallahu Adha Sayidatina Khadijah Beliau Menenangkan Suaminya Dan ketika Suaminya ketakutan Akan dirinya Khawatir Dan laki-laki Memang juga Kadang-kadang Punya Kekhawatiran Ya Cuman Kadang-kadang Gak sering Maka Perempuan lah Yang bisa Menyiramnya Dengan air Yang hangat Dia tahu Suamiku Sebutkan Kebaikan-kebaikan Diam Anda yakini Dengan kebaikan itu Allah tidak akan Merendahkan Suami Anda Suamiku Engkau Pemimpin yang baik Mas ini Bagus Mas ini Perhatian Sama anak Mas ini juga Punya niatan Yang baik Dalam pernikahan Mas ini juga Suka Bertetangga Dengan baik Bermuamalah Dengan manusia Gak pernah Berkata Kotor Dan seterusnya Allah Ta'ala Tidak akan Menjelakkan Emas Allah Ta'ala Tidak akan Menjelakkan Emas Justru Bisa jadi Ini Adalah Cara Allah Ta'ala Untuk Menyelamatkan Kita Dari Jerat-jerat Riba Masya Allah Andai ada Istri seperti itu Itu yang Istri terbaik Menghangatkan Bukan malah Ikut-ikutan panik Mungkin Kalau misalnya Pengantin baru Mungkin Kayak gini Ikut-ikutan panik Tetapi Insya Allah Istri yang bagus Apalagi Masih pengantin baru Sudah berpikiran Bagus seperti ini Apalagi Kalau sudah dewasa Insya Allah Itu ini yang Menghangatkan Maka dalam cerita ini Ada ibroh yang besar Bagi keluarga Bagi suami Dan istri Dan dalam konteks Suami sedang Dalam kepanikan Atau kebingungan Dan itu Manusiawi Dan itu Manusiawi Maka disini Istri punya tugas Yang penting Peran yang penting Untuk menstabilkan Suaminya Nah Ternyata Tidak cukup Di Kalimat-kalimat Toyibah Dari Sayyidatina Khadijah Melainkan Sayyidatina Khadijah Fantoda Qatsbihi Khadijah Maka Khadijah pun Mengajak beliau Pergi Maka Khadijah Pergi bersama Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hatta Atatbihi Warakwata Bina Nawfal Ibn Asad Ibn Abdil Uzzah Sampai kemudian Sayyidatina Khadijah Dan Rasulullah Datang Mendatangi Warakwah Bin Nawfal Bin Asad Bin Abdil Uzzah Yang mana Warakwah Bin Nawfal Ini adalah Ibn Ammi Khadijah Anak Anak Tamannya Khadijah Radiyallahu anha Infonya Disini Kata Aisha Wa Kana Imra'an Tanah Soro Beliau adalah seorang Nasruni Berarti Pengikutnya Nabi Isa Yaitu pengikut Ajaran benarnya Nabi Isa Yang Telah Diserewengkan oleh Banyak dari Orang-orang setelahnya Nah Datang mereka berdua Berdua ini Istri dan suami Terbayangkan Seorang istri ketika Menyebutkan kalimat Toibah kepada suami Sampai tenang Kemudian Tidak cukup itu Yuk So istrinya mengajak Dengan dewasanya Mengajak suaminya Yuk kita Temui paman saya Anak paman saya Yang mungkin Memiliki ilmu Tentang hal seperti ini Wakana yaktubul kitab Al-Ibrani Warakobin nofal ini Adalah pengarang kitab Ya Juga suka menulis kitab Maksudnya Disini bedakan Ikhwan dan akhwat sekalian Para pemirsa Rabbani TV Pada zaman itu Memang tidak seperti sekarang Tentu saja Mayoritas orang Semua orang sekarang Ya tentu bisa baca Bisa tulis Pada zaman itu Orang-orang musyrikin Hampir semuanya Itu tidak bisa baca Tidak bisa menulis Tetapi Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara Mereka adalah orang-orang Yang berpendidikan Ya Kenapa? Karena diturunkan kepada mereka Alkitab Untuk Yahudi Tawrat Untuk Nasrani Injil Dua Nah Orang Nasrani Juga bisa membaca Bisa menulis Di antaranya adalah Warakobin nofal Yang salah satu sepuh Dari kalangan Nasron Dan beliau Radiyallahu anhu Adalah seorang muslim Yang memegang Teguh ajaran Ajaran Nasrani Yaitu dari Warisan Nabi Isa A.S. Tentu ketika ini Sudah tidak ada Nabi Isa A.S. Maksudnya tidak ada di bumi ini Tetapi beliau Mengikuti Teguh ajarannya Di samping Banyak sekali orang Yang telah Menyelewengkan Ajaran agama Nabi Isa A.S. Yang berupa Islam Warakobin nofal ini Menulis kitab Ibrani Dengan bahasa Ibrani Karena memang Injil yang turun Dikatakan oleh Sebagian ulama Bahwasannya Injil yang turun Itu dengan bahasa Ibrani Maka Warakobin nofal ini Menulis kitab Injil Dalam bahasa Ibrani Dengan izin Allah Ta'ala Warakobin nofal ini Adalah seorang Syekh yang besar Maksudnya Seorang ulama Orang tua Berusia besar Berusianya Sudah tua sekali Kada Amiyah Telah buta matanya Berarti Asalnya sebelumnya Tidak buta Tapi ketika itu Ketika konteksnya Sayyidatina Khadijah Dan Rasul kita Muhammad S.A.W. datang Beliau memang Sudah buta ketika itu Karena sudah tua Maka Khadijah berkata Kepada Anak pamannya Yaitu Warakobin nofal Dengarkan Dengarkan dari Anak Saudaramu Itu dari Saudaramu Dengarkan dari Ponakanmu Agap seperti itu Tapi bukan secara Garis Secara Garis Biologis Bukan Ponakan Nabi kita Muhammad S.A.W. Bukan ponakan beliau Apa yang kamu lihat Ceritakan Itu sambil Matanya itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad S.A.W. Seandainya Warakobin nofal Bisa melihat Maka dia akan jelas Mengetahui ini Tanda-tanda kenabian Sudah jelas Secara fisik Pada tubuhnya Muhammad S.A.W. Fakbarahu Rasulullah S.A.W. Khabar Mara Maka Rasulullah S.A.W. Pun memberikan Atau menceritakan Kabar yang telah Beliau Lihat Fakolalahu Warakobin nofal Maka Warakobin nofal Berkata kepada Nabi itu Hadan Namus Hadan Namus Hadan Namus Al-Ladhi Nazalallahu Ala Musa Ini Adalah Namus Seperti Yang pernah Allah turunkan Kepada Musa Ini adalah Suatu wahyu Sebagaimana Dahulu Kala Nabi Musa A.W. Telah turun Semacam ini juga Ya Hadan Namus Al-Ladhi Nazalallahu Ala Musa Ya Laitani Fiha Jaza' Kata Warakobin nofal Duhai Seandainya Aku masih mudah Orang tua ini Berandai-andai Ini adalah Wahyu Sebagaimana Dulu Nabi Musa A.W. Pernah Mendapatkan Wahyu ini Seandainya Aku masih mudah Pak Misal pakai Bahasa Ini Luar biasa Ini adalah Wahyu Yang pernah Seperti Peraturan Pada Nabi Musa Andai Aku masih mudah Berandai-andai Ya Laitani Aku Aku Nuhayan Ith Yukhrijuka Qawmuk Wahyu Seandainya Aku masih hidup Nanti Di masa-masa Kamu Sukses Atau Di masa-masa Kamu Nanti Jadi Rasul Nanti Kamu Akan Diusir Kawmuk Seandainya Aku Masih hidup Di zaman Kamu Diusir Oleh Kaummu Sendiri Maka Rasulullah Terkejut Kawla Rasulullah Yang mendengar Kayak gini Gimana Gak terkejut Ikhwan sekalian Dan akhwat Ketika Kita Dipredisikan Bakal Diusir Oleh Keluarga Dan kaum Kita Sendiri Gimana Gak terkejut Maka Berkata Rasulullah S.A.W. Apa Benar Mereka Itu Akan Mengeluarkan Saya Dari Kampung Kita Kala Na'am Maka Kata Warqabin Naufal Iya Lam Yakti Rajulun Kott Bimithli Maji'ta Bihi Illa Udiya Perhatikan Kalimat Warqabin Naufal Ini Ikhwan Sekalian Lam Yakti Rajulun Kott Bimithli Maji'ta Bihi Illa Udiya Perhatikan Kalimat Ini Tidak Pernah Ada Siapapun Dari Pria Yang Datang Dengan Seperti Yang Kamu Punya Ini Kecuali Pasti Dimusuhi Ingat Itu Semua Yang membawa Kebenaran Sebagaimana Yang kamu Bawa Sekarang Pasti Dimusuhi Pasti Ada Musuhnya Tuhai Seandainya Telah Sampai Padaku Hari-harimu Itu Maksudnya Seandainya Aku masih hidup Pas kamu Saat itu Nanti Aku Akan Menolongmu Dengan Benar-benar Usaha Pertolongan Yang Paling Dahsyat Yang Aku Bisa Itu Kondisi Beliau Sudah Tua Dan Sudah Buta Ini Karena Keimanan Beliau Benar-benar Kepada Allah Dan Para Rasul Seandainya Aku Masih hidup Nanti Tentu Aku Akan Menolongmu Dengan Pertolongan Yang Benar-benar Dahsyat Tapi Kemudian Thumma Lam Yan Shab Warakatu Antufiya Wafatar Wahi Warakwah Ternyata Tidak Mengalami Peristiwa Yang Beliau Yakini Tersebut Terjadi Tetapi Beliau Orang Muslim Radiyallahu Anhu Warahimallah Yang Mana Beliau Punya Cita-cita Untuk Menolong Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Namun Tidak Bersampaian Karena Beliau Sudah Wafat Terlebih Dahulu Setelah Meninggal Dunia Pada Masa Fatroh Kekosongan Wahyu Berarti Setelah Kejadian Itu Selesai Setelah Kejadian Itu Masih Belum Datang Wahyu Eh Baru Wajah Belum Lama Meninggal Itu Warakwah Min Naufah Rahimah Allah Ta'ala Ini Adalah Salah Satu Kisah Yang Menghangatkan Jiwa Kita Insya Allah Dengan Beragam Ibrah Yang Ada Di Dalamnya Semoga Ini Bermanfaat Dan Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Pada Hadis Berikutnya Nanti Kita Cukupan Sampai Sini Karena Waktu Tidak Mencukupi Semoga Ini Bisa Menjadikan Kita Lebih Mengambil Faidah Dari Kisah-kisah Orang Yang Terbaik Yaitu Nabi Muhammad Semoga Semoga Ini Bermanfaat Kita Tutup Doa Khaffar Tuh Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Syiru Allah Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Tubhulay Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima